Sementara di Jakarta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga Ibu Wuri Ma'ruf Amin melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Usai sholat, Wapres Ma'ruf Amin langsung menyerahkan dua sapi kurban milik Presiden dan Wakil Presiden ke Panitia Kurban Masjid Istiqlal Jakarta. Wapres pun mengajak warga yang mampu untuk bisa berkurban di Idul Adha tahun ini. Ekonomi kita bagus, ya oleh karena itu kita harapkan juga sesuai dengan pentingnya hari ini yang disebut sebagai Hari Raya Kurban, saya mengajak semua masyarakat yang mampu, yang punya kelebihan, jangan sampai tidak berkorban. Diketahui dua sapi milik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan disembelih pada Sabtu mendatang. Sapi jenis limosin dengan bobot lebih dari satu ton ini setelah disembelih akan dibagikan Panitia Kurban melalui yayasan kepada 30 ribu pemohon. Tim Liputan, Kompas TV, Yogyakarta dan juga Jakarta.